Halo guys, thank you semua yang udah mampir ke channel kita Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe Karena subscribe itu gratis, dan please jangan skip iklan ya Buat kita kasih makan mereka, thank you guys Halo guys, kembali lagi bersama saya Wem dari Urban Squad Channel Hari ini kita mau unboxing siluman putih Siluman putih itu apa ya? Kita mau buka nih sekarang ya Nah Iya, lihat ya Putih Ini namanya Labi Labi nih guys ya Atau bahasa kerennya Common softshell turtle ya Jadi kenapa disebut, namanya udah menjelaskan sebenarnya ya Disebut softshell karena Tempurungnya dia lembut ya Lunak Lunak Terbuatnya dari rata-rata tulang rawan ya Bukan dari kapas ya? Bukan, bukan dari kapas ini Penyek-penyek Ini beneran siluman? Ini siluman, lihat panjang begini kan tuh lahirnya tuh Lebih panjang dari punya William Punya William kemarin saya lihat segini Gak bisa diem ya bagus ya, berarti sehat juga Tuh Wil, minder gak Wil? Gila lo Hehehe Jadi ini adalah Kenapa ya Jadi turtle bukan kura-kura darat seperti biasa yang kita unboxing Ini aslinya sebenarnya ada juga di Indonesia Hasilnya warnanya agak gelap ya Ya Ini versi albinonya nih Ya Jadi Warnanya ya lebih cerah kalian lihat ya Ini juga bisa gede ya guys ya Ini masih kecil Pertumbuhannya juga bisa besar Pertumbuhannya Ada berapa nih? Kita tutupnya Nah Ini baru ada satu Kita cek lagi ada berapa nih guys Kita mari perhitung ya Ada Dua Dua Kok gak ada yang mati lu? Oh jangan bro Tiga Empat Tiga 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 Sekilas itu bentuknya mirip Moncong babi kali ya Cuman kalau moncong babi dilindungi ini tidak Ya Jadi dia ini hidupnya rata-rata di perairan Dan Kerennya Dia ini bisa menyesuaikan suhu ya guys Jadi kalian kalau tinggal di daerah dingin Soke Daerah panas Daerah gersang Mau kayak gimana Dia bisa Untuk menahan segala cuaca ya Beda sama kura-kura gurun yang Dingin dikit pilek-pilek dia enggak ya Ini asal dari mana nih? Ini asalnya di Indonesia ada Dari Jawa, Kalimantan Dan juga Malaysia Sehingga Thailand ya Asia Tenggara lah ya Asia Tenggara lah ya Asia Tenggara lah ya Beredar dia-dia semua di Asia Tenggara Makanannya Makanannya itu Ikan-ikan kecil kalian bisa kasih Pulau hongkong juga bisa Pulau hongkong Kacing beku Kacing beku Kodok Pelet Bisa ya Simpel ya Untuk kalian yang mau piara kura air Ini menarik juga Karena kalian lihat bentuknya menarik ya Lucu 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 ya di bawah sejuta udah lucu ini mau beli dimana nih nih kalau mau beli kalian bisa kontak di tortosquad.jakarta di Urban Tortoise nggak ada Urban Tortoise belum jualan ini ya Urban Tortoise sukanya sekalatan albino aja sombong sebenarnya sih pengen ya guys ya cuman takut rawatnya ribet lagi karena darah sama air makannya beda cuman suatu saat masih saya beralih ke kurang-kurang air jadi apalagi yang mau ditanya nih nih guys ya kalian lihat nih lebih close up seperti apa bentuknya ya tangan itu kayak katak ya kalian lihat jadi berselaput ya berselaput buatnya fungsinya buat dia berenang coba tempurungnya lembek gak sih? tempurungnya kalau lupa itu tuh tuh apalagi sampingnya kalian lihat ya kayak saya pecooh ya hehehe ya adaw tuh masukin ini baru dapet tapi aktif banget nih dikasih nih cuman-cuman nih guys jadi kalian cat aja mobil yang mau tapi harus digigit dulu di bibir tapi kalau kalian punya gedean jangan dicoba ya hehehe jadi apa dia cara reproduksinya juga sama ya bertelur juga dan biasanya dia keluar dari air hanya untuk melepaskan telur ya lepaskan telur habis itu baru dia balik lagi ke air sama buat kalian yang mubrit juga bisa di metode pasir ya kurang lebih sama cuman bedanya kalau telur tertol itu kelembapannya di atas telur kura-kura darat ya kebutuhan lembabnya lebih tinggi lagi jadi dia butuh lebih basah lebih lembab banget lah untuk inkubatornya gitu ya oke jadi kalian juga jangan tertipu kalau lihat bentuknya yang masih kecil gini karena dia itu bisa tumbuh besar sekali ya guys bisa sampai 80 cm itu kalian dah kasihnya mungkin daging filet ayam ikan sebagainya ya ini ayam disipan ya hehehe jadi buat kalian yang kalau mau piara ini dipertimbangkan untuk dia perkembangan badannya ya mungkin baby kalian sementara timpuk dulu ayam ini ya hehehe kalian pertimbangkan jadi dari pakai kontainer gini baby masih oke kalian upgrade gex tapi ya jangka waktunya juga nggak cepet ya guys udah mulai emosi nih ya udah mulai emosi main lagi dipotong ya kita bikin KFC abis ini ya sini lagi oke jadi ini salah satu alternatif buat kalian yang suka piara kura-kura air terutamanya hehehe oke sekian dulu guys dari Urban Squad Channel ingat kembali kalian yang tertarik bisa hubungin kok William di IG nya Urban sorry Tortosquad.jkt sekian dulu dari Urban Squad Channel jangan lupa like comment dan subscribe channel kita see you